Intro Kadang kita lupa hal-hal kecil di sekitar kita bisa memberi pengalaman besar Eh ada ular, ular, ular Seperti langkah kecil untuk berani berjalan sendiri, untuk berbagi dan bebaskan diri Mencari permata biru di Banyuwangi Juga mencari tahu sebuah arti dari nama Banyuwangi Saya akan mencoba air yang berasal dari sumur Banyuwangi Bersama gue, Dennis Margot This is M.Tema Survival My Trip, My Adventure Jauh sudah langkah kaki berjalan Jatuh bangun pun sudah dilewati Hanya bisa berlindung pada diri sendiri untuk tetap bertahan Menatap sekeliling dengan waktu yang terus berjalan Membuat gue merasa bahagia bisa berada pada titik ini Bisa merasakan perjalanan panjang seorang diri Penuh dengan cerita dan pengalaman yang tak terlupakan Aku dari Jakarta Ya boleh naik Aku lompat ya Mobil bak isi jerami ini sepertinya akan dibawa oleh bapak pengemudi ke rumah Lumayan, bisa gue tumpangi untuk menuju ke hutan jawatan Perjalanan jauh seorang diri akan selalu membuat gue berpikir Akan apa yang telah Tuhan takdirkan Kenapa dan mengapa gue harus melewati ini semua Mungkin jawabannya ada pada diri sendiri Mampu atau kalah Nyaman sekali berbaring di antara tumpukan jerami ini Tidak terasa sepertinya gue sudah sampai di jawatan Yaitu pepohonan teram besi yang unik dan indah Perjalanan gue yang dikelilingi persawan tadi Telah berubah menjadi pepohonan yang unik dan indah Seperti dibawa ke belahan dunia lain yang ajaib Pohon teram besi ini tumbuh di bangunan tua Yang dulunya digunakan untuk pengelolaan transportasi kereta api Namun saat ini sudah beralih menjadi sudut rindah yang banyu lagi miliki Pohon teram besi ini menjadi area resapan air dan penimbun kai jati yang berkualitas Yang juga dikelola oleh perhutani setempat Terima kasih ya Pak ya Sangat mengagumkan rasanya bisa sampai di jawatan Sudut rindah yang ada di Banyuwangi ini Di setiap pemandangan mata rasanya sangat dimanjakan dengan keindahan dari pohon teram besi ini Sekor ular mengagetkan langkah gue Langsung segera gue hampiri Ular jenis apa yang tadi ada di tengah jalan Ini ular cukup panjang Kalau gue gak salah ini adalah ular koros atau sering juga disebut sebagai ular jali Ular yang sering keluar pada malam hari untuk mencari makan Dan di jam-jam seperti ini biasanya mereka emang aktif sekali untuk mencari makanan mereka Mangsa yang biasanya mereka makan yaitu kodok, katak, atau tikus Dan mereka sangat membantu penduduk sekitar sini untuk memberantas hama Panjang mereka mungkin sekitar Umumnya sekitar 2,5 meter Tapi yang di tangan saya ini mungkin sekitar 1 sampai 1,5 meter Lebih bagus saya kembalikan kepada habitatnya Ular koros ini memang hidup di sekitar tanah dan hutan kampung anyang Lepaskan kembali ular ke hutan Jangan pernah untuk membunuh apapun alasannya Karena kalau kita berlaku baik pada alam, maka alam pun akan berlaku baik kepada kita Waktunya melanjutkan Dan aliran air pun turut mewarnai perjalanan gue di hutan ini Ya, mau tidak mau, gue sudah memilih jalan ini Dan gue harus melewatinya Melewati kembali aliran air yang cukup deras Gue harus berhati-hati dalam mengambil pijakan Menjaga keseimbangan tubuh Agar tidak terpleset Karena pijakan dari batuan ini sangat licin Perlahan cahaya matahari pun pergi Tinggallah terang bulan yang seadanya Memasuki celah pepohonan di dalam hutan Meskipun gue tak menemukan air terjun itu Namun, gue beruntung masih bisa melewati perjalanan tadi Di malam hari seperti ini Tentu rasa lapar menghampiri perut Pepatah lama pun muncul di pikiran Agar hidup tak gagal jika dekat alam Maka makan dan tidurlah dalam pelukannya Gue akan mencari beberapa kayu untuk dibakar Lumayan sebagai penghangat tubuh ketika kondisi seperti ini Saatnya mencari kayu yang kering untuk bisa dibakar Ranting pohon yang jatuh pun bisa dimanfaatkan Perjalanan gue di hutan malam hari ini melewati aliran sungai Tidak perlu api besar untuk seorang diri kayak gue Seperti ini pun rasanya sudah cukup untuk menghangatkan badan ini Tidak lupa membakar ubi yang gue bawa ketika survival seperti ini Peralatan survival kita seperti korek dan logistik Juga tak boleh dilupakan dan selalu dibawa Menghilangkan rasa lapar dengan memakan ubi bakar seperti ini Rasanya sungguh nikmat Gue jadi sadar ada hal yang harus dibayar ketika belajar di alam Carian gue hari ini harus berakhir Karena waktu menunjukkan sudah malam dan gelap sekali Jadi gue memutuskan untuk bermalam di sini Untungnya gue bawa ubi yang gue ambil tadi waktu perjalanan Ini cukup untuk makan malam gue hari ini Ada banyak hal yang harus kita syukuri Banyak orang yang mencari sebuah tujuan Tapi merupakan proses jauh mengejarkan banyak hal Warnanya bagus banget ya Kuning kemerah-merahan Artinya posisi gue gak terlalu jauh lagi dari sumur Sri Tanjung Pencarian tapak pilas dari nama Kota Banyuwangi Besok akan gue lanjutkan Malam ini cukup dinikmati Dengan ubi Dan alam Yang berbicara Yang berbicara